selamat datang di channel kubuk modern sebelum lanjut ke video ini jangan lupa like share dan subscribe guna membangun channel ini karena membangun channel itu wangelsam oke kita mulai saja untuk tutorial kali ini untuk mempercepat saya tidak akan menjelaskan cara membuat pola ini sebagai informasi dasar aja pola ini saya buat menggunakan line tool kemudian untuk bagian hexagonnya saya group disini untuk membuat objek 3 dimensinya saya menggunakan slab tool pada menu desain selanjutnya saya klik pada dialog setting pada jendela slab setting untuk ketinggiannya saya set 20 cm selanjutnya untuk materialnya saya ganti titanium white kemudian saya block dari sudut atas sampai sudut bawah kemudian saya kembali ke arrow tool lalu saya pilih area tadi kemudian pada titik hitam ini saya klik maka akan muncul pop up ini dan saya pilih subtract selanjutnya saya klik sudut garis kedua dan disini slab sudah terpotong untuk area dalam selanjutnya saya akan membuat untuk area dalamnya saya kembali lagi menggunakan slab tool pada jendela slab setting untuk ketinggiannya saya rubah ke 15 cm dan materialnya saya ganti sunbeats kemudian saya klik ok maaf untuk jarak permukaan tanah saya masukkan 2 cm selanjutnya gunakan untuk area dalam atau garis kedua saya kembali lagi ke arrow tool selanjutnya kita pastikan dulu di 3D perspektifnya kemudian saya putar menggunakan orbit tool disini untuk area dalam ternyata ketinggiannya kurang tepat dan saya akan mencoba untuk merubahnya saya pilih area ini pada jendela slab setting jarak dari permukaan tanah saya rubah ke minus 2 ok untuk ketinggian area dalamnya sudah tepat kita kembali lagi ke gambar 2 dimensi selanjutnya kita akan membuat gambar hexagon disini saya menggunakan slab tool pada dinding setting ketebalannya saya set 20 cm selanjutnya untuk materialnya saya gunakan royal blue selanjutnya saya mulai menggambar di hexagon ini dan pastikan kita gambar pas di sudut garis kembali lagi ke arrow tool dan saya pilih area tadi yang kita sudah buat selanjutnya saya akan duplikasi bagian hexagon tadi dengan cara tekan ctrl shift d kemudian saya klik geser ke hexagon berikutnya dan kita lakukan hal yang sama di semua hexagon disini saya percepat saja dan berikutnya ke hexagon yang sebelah kanan kemudian saya kembali lagi ke arrow tool dan semua hexagon saya pilih kemudian saya grup dengan cara ctrl g selanjutnya kita lihat hasil 3 dimensinya kemudian saya akan merubah bagian dalam menjadi morph caranya orbitnya saya disable dulu dan saya pilih salah satu hexagon saya klik kanan dan saya pilih selection convert to morph dan saya klik ok saya convert juga dengan warna yang coklat dan saya lakukan hal yang sama di bagian yang berwarna putih selanjutnya saya akan melubah bagian warna coklat mengikuti hexagon selanjutnya saya pergi ke desain modify morph dan subtract kemudian saya klik bagian yang berwarna coklat dan sekarang sudah berlebang mengikuti pola hexagon agar lebih jelas warna materialnya akan saya ubah menjadi siena sun lalu saya klik ok dan warna birunya sudah hilang kemudian saya akan memutar objek ini menjadi vertikal disini saya akan menggunakan alat bantu menggunakan dinding kita kembali lagi dulu ke dua dimensi kemudian saya pilih wall tool dan saya membuat tembok lurus di posisi paling bawah kemudian pada wall setting wall top saya ganti dengan node link dan tinggi tembok saya ganti 120 cm maaf tebal tembok juga saya ubah jadi 20 cm dan center tembok saya balik ok selanjutnya saya akan kembali lagi ke 3 dimensi kemudian saya pilih objek yang akan diputar pada sudut atau titik hitam saya klik nanti akan muncul popup seperti ini di popup ini saya pilih rotate kemudian kursor saya dekatkan dengan sudut dinding nanti akan muncul garis dan kemudian saya tarik ke bawah agar lebih jelas saya putar terlebih dahulu menggunakan orbit tool selanjutnya pilih dinding dan saya delete dan dinding sudah berlobang dengan motif hexagon sudah selesai oke cukup sekian tutorial kali ini jangan lupa like, share, dan subscribe guna membangun channel ini karena membuat konten itu wangilsam dan tunggu video saya selanjutnya daaah